Ribuan penari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti acara festival menari di Kompleks Candi Ratu Boko, Sleman, Yogyakarta. Acara yang digelar selama 3 hari ini sengaja digelar untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya, peninggalan enak moyang di tengah perkembangan zaman. Lebih dari 1.200 penari yang terbagi dalam 80 grup dari seluruh Indonesia mengikuti festival menari di Kompleks Candi Boko, Sleman, Yogyakarta minggu siang. Bertajuk Ratu Boko Festival Ayo Menari, setiap grup hanya diwajibkan membawakan satu tarian di hadapan para juri. Festival dibagi menjadi beberapa kategori mulai dari SD, SMP, SMA, dan umum. Peserta dibebaskan memilih tarian dan cerita yang akan diangkat dengan durasi 5 hingga 6 menit. Meski sempat kesulitan dalam memainkannya karena hanya sempat berlatih selama satu minggu, namun para peserta dapat menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Sulitnya gitu pada semen compok, pakek-kakinya pada komitarnya. Ratu Boko Festival Ayo Menari ini digelar selama 3 jam. Kita memang harus menggali lagi nilai-nilai lukur budaya seni, kearifan lokal yang ada khususnya di Jawa dan Bangga, di negara Indonesia ini. Sebagai bentuk kepedulian bagaimana seni budaya nilai-nilai lukur itu terblastar. Kriteria penilaian dari Dewan Juri meliput kostum yang dikenakan, keluesan, pola tarian, dan lainnya. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.